Intro Hampir setiap kali memasak, aku selalu menggunakan wajan. Sekarang, aku akan membuat wajan dari proses awalnya. Aku berada di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Desa ini merupakan desa penghasil alat masak yang ada di Kota Jombang. Setiap hari, pabrik pembuatan wajan milik Pak Aheru ini menghasilkan 1.500 wajan yang siap untuk dipasarkan di Kalimantan dan juga Sulawesi. Aluminium batangan ini pertama-tama dibakar lebih dahulu dengan titik lebur di atas 500 derajat celcius. Berat juga rupanya. Berat aluminium per batangnya mencapai 5 kg. Tidak hanya aluminium batangan saja yang dapat dijadikan wajan baru. Wajan lama atau aluminium bekas lainnya juga dapat didaur ulang menjadi wajan baru jika dilelehkan terlebih dahulu. Setelah batangan mencair, barulah cairan ini dicetak dengan alat pencetak khusus yang terbuat dari tanah liat. Proses pembuatannya pun masih manual dan tradisional. Oleh sebab itu, perlu ketelitian dan kesabaran untuk mendapatkan wajan yang sempurna. Misalnya, saat menuangkan cairan aluminium, tenaga haruslah stabil. Jika tidak, wajan bisa bolong karena ketebalannya tidak sama. Setelah dicetak, wajan dikikir. Proses pengikiran ini bertujuan untuk membuang bagian wajan yang tidak sesuai dengan cetakan. Selanjutnya, permukaan wajan dirapikan dan dibuat menjadi lebih cembung. Proses ini pun membutuhkan keahlian dan kekuatan tangan yang stabil. Di tahap akhir, wajan yang sudah rapi ini dicek kembali. Dengan menggunakan lampu, wajan diputar-putar untuk mencari bagian yang berlubang. Jika ada bagian yang berlubang, wajan dikembalikan untuk dileburkan lagi. Tetapi, jika wajan sudah terbentuk sempurna, wajan siap untuk dijual. Terima kasih, Pak.